Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Di pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam dan pagi ini Sebelum kami melaksanakan berkintas kami sepanjang hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Kuasai kami dengan kuasa roh kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami teladani dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan, mumpunkan salah dan dosa kami Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari keluaran 40 ayat 34 sampai 38 Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 Firman Tuhan Kemuliaan Tuhan memenuhi kema suci Lalu awan itu menutipi kema suci pertemuan Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kema suci Sehingga Musa tidak dapat memasuki kema pertemuan Sebab awan itu hingga di atas kema itu Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kema suci Apabila awan itu naik dari atas kema suci Berangkatlah orang Israel Dari setiap tempat mereka berkema Tapi jika awan itu tidak naik Maka mereka pun tidak berangkat Sampai hari awan itu naik Sebab awan Tuhan itu ada di atas kema suci Pada siang hari Dan pada malam hari ada api di dalamnya Di depan mata seluruh umat Israel Pada setiap tempat mereka berkema Amin Tema renungan harian Toraja pada hari ini Berdasarkan pada pembacaan kita Dari keluaran 40 34 sampai 38 adalah Tanda Tuhan Seringkali kita melihat awan Ketika hentak beraktifitas Saat kalah hendak berpergian menggunakan motor Kita melihat awan terlebih dahulu Untuk mempertimbangkan Membawa mantel atau tidak Pun melanjutkan perjalanan atau tidak Pada titik ini Kita disadarkan bahwa selalu ada pesan Di balik tanda Dan alangkah baiknya Jika dalam rencana dan gerak Kita memperhatikan pesan di balik tanda yang ada Keluaran 40 Ayat 34 sampai 38 Memelihatkan bagaimana awan dan api sebagai tanda Bagi bangsa Israel ketika berada dalam perjalanan Ketanakanaan Sesungguhnya Awan dan api Sebagai tanda Hanya sekedar gejala Dari kemuliaan Tuhan Yang senantiasa menyertai bangsa Israel Maksudnya adalah awan dan api Bukanlah ilah Tetapi menunjukkan kapan bangsa Israel Harus berhenti Dan bergerak dalam perjalanan Mereka tidak boleh berencana dan bergerak Di luar tanda-tanda kemuliaan Tuhan Yang selalu hadir dalam perjalanan mereka Akhir kisah dari perjalanan bangsa Israel Adalah suatu keberhasilan mencapai tanah kanaan Yang amat dirindukan oleh nenek moyang mereka Dalam kehidupan ini Sering Berencana melaksanakan atau bergerak pada suatu perjalanan Pekerjaan Pelaksanaan acara Atau apapun itu Bacaan kita mau mengingatkan Kita bahwa Tuhan pun selalu hadir Dalam hidup kita Meskipun tanda-tandanya Tidak lagi berbentuk awan Ataupun api Ia selalu hadir Dalam hati setiap orang Yang percaya Dan selalu menggerakkan kita Untuk kemuliaan Kristus Perlu kita pahami Bahwa segala sesuatu Ada dalam rangkuhannya Termasuk hidup kita Sebab itu Ketika kita berencana Dan bergerak dalam kehidupan kita Semua harus tunduk Dalam kesadaran Bahwa tiap tanda-tanda yang Ada dalam hidup ini Berada dalam Skenario Tuhan Untuk memberi suatu pesan Bagi kita Amin Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Ungkapan syukur Masing-masing dalam keluarga Kami berdoa Kami berdoa juga Untuk orang tua kami Dalam masa tua mereka Semoga tetap Diberi kesehatan Kami berdoa Untuk anak-anak kami Dalam masa pertumbuhan Dan dalam masa pendidikan mereka Berkati dan lindungi kami Semua Tuhan Dan menjalankan Segala aktivitas kami Sepanjang hari ini Ini doa kami Tuhan Ampunkan salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Sudah berdoa Amin Bapak Ibu Saudara-saudari Demikian renungan Hari yang terajak Kita pada hari ini Tuhan Yesus Kiranya menyertai kita semua Dalam berkarya Sepanjang hari ini Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton